Masjid Turul Ihsan di desa Setia Rejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, kedatangan ulama kundan, yakni Habib Ahmad Al-Habshi, seorang penceramah yang dikenal hingga tingkat internasional. Kunjungan Habib Ahmad Al-Habshi tersebut dalam rangka safari Ramadan. Sebelumnya, Ahmad Hashim Al-Habshi telah mengisi cerama di desa Salobulo, Kecamatan Walinrang Utara. Kunjungan ini juga merupakan kali pertama ia menginjakkan kaki di Kabupaten Luwu. Habib Ahmad Al-Habshi menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini dirinya ingin mengisi waktu dengan kegiatan positif, seperti pengajian untuk meningkatkan pahala. Pertama, Ramadan harus diisi dengan berbagai macam kebaikan, kegiatan, karena itu kesempatan untuk kita menutup 11 bulan kekurangan kita. Karena kebaikan, pengajian akan membuka keberkahan buat kampungnya, buat desanya, buat semua yang habibat di dalamnya. Semoga-moga, insyaAllah ini akan menjadi asfab turunnya Rahman. Sementara itu, Suyatman selaku pengurus Masjid Nurul Ihsan mengungkapkan kesyukurannya atas kedatangan Habib Ahmad Al-Habshi. Ia mengatakan bahwa tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk menimba ilmu dan mendengarkan sikir serta muhasabah dari Habib Ahmad. Jadi, Alhamdulillah yang pertama kami sangat senang karena kebetulan di desa kami bahwa suatu kali ini diadakan oleh Habib dari Jakarta. Yang tujuannya, supaya jamaah-jamaah yang ada di desa Sitarija ini bisa lebih banyak menimba ilmu lagi ketika Habib nanti menyampaikan tentang ilmu-ilmu agama. Supaya bisa jadi bahan renungan sekaligus, supaya bisa direlaksasikan masyarakat di Sitarija dalam kegiatan sehari-hari. Suyatman berharap kegiatan serupa dapat diadakan kembali dengan menghadirkan pendakwah dari luar daerah untuk memberikan pencerahan dan ilmu kepada masyarakat di Kecamatan Lamasi. Alfian Talha mengembarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.